Di surat Al-Fil, Allah berbicara tentang kisah Ya Abraha, pasukan bergajah yang datang ke Mekah. Untuk apa pasukan Abraha ini datang ke Mekah yang Allah mengatakan Alam yaj'al, kaidahum fi tablil. Untuk apa? Abraha datang ke Mekah untuk Nah kalau dikatakan untuk menghancurkan Kaabah semua orang tahu. Ya semua orang tahu. Dan tidak mungkin sesuatu yang diketahui oleh banyak orang itu disebut kaid. Karena kaid tipu daya itu adalah sesuatu yang lhohir dengan yang ada di dalam hati itu beda. Maka kalau yang Allah jadikan gagal itu adalah tujuan Abraha menghancurkan Kaabah itu semua orang sudah tahu. Nah maka ada kemungkinan Abraha itu bukan sekedar menghancurkan Kaabah karena Kaabah hanya bangunan. Yang penting itu adalah orang-orang yang menjaga Kaabah. Yang saat itu adalah orang-orang Quraish. Kalau orang-orang Quraish masih ada ya akan dibangun ulang Kaabahnya. Nah hari ini ada orang yang menuduh umat Islam itu menyembah batu. Buktinya apa? Ya kalau sholat menghadap Kaabah. Ada di sini orang yang sholat menyembah Kaabah. Ya kita hanya menghadap Kaabah. Seandainya Kaabah itu kok kodarullah enggak ada bangunannya. Kemana kita sholat? Ya tetap ke arah. Kaabah itu bukti bukan bangunan yang menjadi ajuan. Tapi arah Kaabah itu sendiri. Nah maka seolah-olah ketika Abraha berhasil menghancurkan Kaabah dia akan habisi orang-orang Quraish. Nah kalau itu terjadi yang saat itu Aminah sedang dalam keadaan hamil yang Rasulullah SAW itu lahir 50 hari pasca peristiwa pasukan gajah. Nah maka seandainya terjadi pembantaian ya bisa jadi laki-laki dan perempuan pun akan dibantai. Tapi kalau seandainya dibantai hanya laki-laki perempuannya dijadikan budak maka Allah tidak mau calon Nabi-Nya ini lahir dalam keadaan sebagai seorang budak. Nah maka apa yang terjadi? Allah hancurkan Abraha dan pasukannya sehancur-hancurnya. Jadi mulianya Nabi Muhammad tidak perlu beliau itu turun tangan menghancurkan musuhnya Allah yang langsung menghancurkan musuhnya. Siapa musuhnya Nabi Musa? Fir'aun. Walaupun ujungnya Allah yang menenggelamkan tapi proses penenggelaman itu adalah atas upaya dan perjuangan Nabi Musa. Jadi level Nabi Musa itu masih harus berusaha untuk menghancurkan musuhnya sendiri kalau level Nabi Muhammad langsung Allah SWT yang binasakan. bahkan sebelum beliau lahir. Dan ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.